Intro Berkunjung ke Bangka Belitung, IPD harus pasti tidak mau ketinggalan dong untuk menjajal kelezatan menu kuliner khasnya. Maka dari itu, tim IPD berhasil menemukan kuliner khas Bangka Belitung yang begitu legend dan berlokasi di kota Pangkal Pinang. Inilah Mikoba Iskandar. Meskipun terlihat sederhana, makanan satu ini tentu berbeda dari mie pada umumnya. Sebab kuam Mikoba menggunakan kaldu ikan tenggiri yang begitu gurih dan juga nikmat. Oke IPDers, sekarang kita sedang berada di tempat makan yang mungkin bisa kita katakan ini adalah makanan khas dari Bangka. Tapi ini bukan punya saya ya, walaupun namanya Iskandar juga ya. Wih, dapurnya keren ya. Ini mie Koba ya? Iya Pak. Khas Bangka Pak? Iya, sekarang sudah khas Bangka. Khas Bangka. Ini mie-nya. Iya. Terus ini pakai apa nih? Tauge, seledri, bawang goreng, sama jeruk kunci. Oh, campurannya itu. Ini kuncinya adalah jeruk kunci nih kayaknya nih. Karena kayaknya hampir semua makanan yang ada di Bangka ini banyak yang menggunakan jeruk kunci ya. Nih, IPDers kalau saya boleh tahu jeruk kunci ini kayak gini ya. Ini seperti jeruk nipis atau memang jeruk nipis? Beda, jeruk nipis beda. Oh, beda? Beda ya. Oh, beda ternyata. Oke, cara buatnya gimana nih? Wow, di atasnya kuahnya ini? Ini kuahnya ikan tenggiri itu Pak. Hah, kuah tenggiri? Ikan tenggiri. Oh gitu. Oh iya, ini udah beda ini sama mie-mie yang lain ini. Wih, cakep. Bawang koreng. Oke ya. Oke, ini dia mie koba spesial dari Bangka. Dan sebenarnya jujur ini baru pertama kali gue cobain mie koba. Mungkin lihat. Oh iya bener. Jadi si kuahnya ini tuh pakai kuah dari kaldu ikan tenggiri. Nah, di sini disiapkan namanya jeruk kunci. Kunci, kunci. Terus juga ini ada sambal. Ini sambalnya juga kental banget nih. Tapi sebelum kita cobain menggunakan sambal dan lain-lain, kita cobain dulu nih. Rasa asli dari si mie koba. Kita cobain dulu dari kuahnya ya. Uh, tenggirinya kerasa banget. Tapi segar banget nih. Ini di bawahnya tuh ada toge ya tadi ya. Sekarang kita mau coba kasih si jeruk-jeruk kunci. Coba kita aduk dulu sedikit. Biar merata si jeruk-jeruknya. Jadi mie-nya itu tuh jadi kayak mie kuah gitu nih, IPDers. Kita coba ya kekenyalan dari si mie-nya ini. Bismillah. Hmm. Gila, mie-nya enak banget. Kita pakai sambal ya. Kita aduk lagi. Biar meresap. Dan di sini, jadi spesial mie koba ini. Dia tuh mie-nya udah gini aja. Mie, toge, dan juga kuah. Tapi ini jujur, walaupun gue tadi sempat agak aneh ya dengan kuah ikan tenggiri, tapi ini ternyata rasa enak banget. Tapi kalau misalnya butuh protein, bisa tambah pakai telur. Sudah matang kan ini? Sudah matang ya? Tambahan, jadi ada proteinnya. Hmm. Ini mie-nya bener-bener super kenyal banget. Ah. Dipakai sambal, makin gokil. Jadi perpaduan antara gurinya si ikan tenggiri, kuahnya, mie kenyal, pedas dan segar dari jeruknya. Kita sikat semua. Wah, pedasnya dasar banget. Min kayaknya harus nambah telur lagi. Siapa sangka, kuah kental dengan rasa ikan tenggiri yang begitu kuat mampu membuat perpaduan yang sempurna untuk dinikmati bersama mie. Tak heran, jika mie koba satu ini banyak digandungi wisatawan lokal maupun dari luar kota. Sebab memberikan rasa yang unik dan otentik di lidah. Ini sih sudah sering ya, setiap kesini pasti duluan pertama kali kita kesini makan mikoba. Kalau bedanya sih, ini mie-nya dari spekturnya lebih kecil, kecil. Terus kalau mikoba ini, dia pakai kuah ikan gitu, segar banget. Sementara kalau kita sedih-sedih itu, biasanya kuahnya udang. Sub indo by broth3rmax